Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebriti, selebram, publik figur, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya, temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Ramadan Spesial, berbagi ceria bersama MNC Channel. Wanita dan keindahannya memang tidak akan pernah lepas dari namanya fashion item yang tentu saja berfungsi sebagai penunjang penampilannya. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan salah satu pengusaha yang juga aktif dalam kegiatan sosial. Siapa dia? Dan kira-kira koleksi apa saja yang dimiliki wanita satu ini? Yuk, langsung saja kita temui. Assalamualaikum. Halo viewers, apa kabar? Semoga puasanya lancar ya hari ini. Saya Rina, seorang pengusaha. Mau tahu nggak apa saja koleksi saya? Yuk, kita ikut yuk. Silahkan masuk. Nah, viewers, welcome to my world. Ini adalah sebagian koleksi tas saya. Kebetulan saya memang gemar koleksi tas. Karena tas itu selain berfungsi untuk biasa ya, wanita, bawa macam-macam. Dan untuk menunjang penampilan. Di sini ada beberapa tas Hermes. Dan ini my favorite. Karena ini one of the rarest Hermes. Susah banget dapetinnya. Dan masih ada lagi beberapa. Bisa dilihat. Selain Hermes, saya juga gemar mengkoleksi Chanel. Ini sudah dari puluhan tahun saya koleksi. Dan ada beberapa ini yang paling saya suka. Mungkin sudah 30 tahun yang lalu. Dapetnya juga jauh di Boston. Waktu saya tinggal di Boston. Ini lucu. Saya suka banget. Ada lagi yang sangat menarik. Ini Chanel dari kulit domba. Bulu domba. Mungkin salah satu koleksi dari Chanel. Terus ini juga sudah susah dapetnya. Ini salah satu vintage. Chanel vintage. Walaupun kecil. Tapi cukup lah buat handphone. Dan credit card. Selain Chanel. Nah sekarang di sini beberapa koleksi Lufthutong. Ini saya dapet dari Boston. Aku tinggal di Boston. Kurang lebih 30 tahun yang lalu. Ini sudah sepuh. Sudah nggak bisa dipakai. Tapi jadi koleksi saja. Dan yang paling spesial ini. Salah satunya ini. Aurora. Dan this one. Ini bisa dibilang hanya satu di dunia. Mesennya juga lama hampir satu tahun. Karena kenapa saya bilang hanya satu di dunia? Karena they put my name on it. Let's go. This is my precious one. Nah viewers. Selain di sini. Masih ada beberapa di sana. Yuk. Kalau tas. Saya itu. Memang dari dulu. Suka ya. Nah kalau ditanya kenapa ya. Nggak ngerti kenapa. Memang suka saja. Selain berfungsi untuk bawa macam-macam. Dan ya sebagai penambah penampilan. Nah ini masih ada sebagian koleksi saya. Ini untuk tas santai. Agak besar. Saya juga jarang pakai soalnya. Ini agak besar. Kalau ini juga enak. Buat dipakai buat santai. Ke pasar. Ini juga santai. Nah ini koleksi Dior. Saya suka sekali Dior karena chic. Ini juga untuk santai. Dan ini my special special collection. Ini dari Krokodil Porosus. Susah banget. Dapatnya. Nah yang ini very very special. One of my favorite. Ini two tones. Krokodil Porosus sama kulit biasa. Ini lucu sekali buat sehari-hari. Karena memang comfortable banget di bawahnya. Dan cocok buat size saya. Ini juga very very hard to get. Ini vintage. Tahun 1970-an. Saya dapetnya beberapa tahun yang lalu. Dan berjuang banget untuk mendapatkan ini. Ini pink. Very very eye-catching. Bisa buat nyantai juga. Buat shopping. Ada lagi beberapa koleksi saya. Yang unik-unik bentuknya. Dan mungkin sudah tidak keluar lagi saat ini. Yuk kita ikut yuk. Nah viewer sekarang kita tiba di koleksi-koleksi saya yang unik-unik. Ini kenapa unik? Karena memang dari bentuknya dan materialnya juga unik. Ini some of my Fendi collection. Tapi my favorite ini selain dari terbuat dari bulu ming. Ini ada hiasannya berbentuk burung. Dan ada swarovski-nya, batu-batunya ini. Yang kalau kita pakai itu kelihatan bling-bling. Jadi lucu banget buat pakai malam. Ada satu lagi. Ini spesial. Saya dapat di Dubai. Walaupun mereknya tidak bermerek. Cuma ini dari 24 karat gold. Dan dari snake skin. Real snake skin. Ini cantik banget kalau dipakai. Jadi inilah koleksi-koleksi unik tas saya. Ini juga mungkin sudah satu abad umurnya. Dan saya ini sudah berubah warna. Tadinya warnanya biru muda. Sekarang sudah menjadi jauh lumut. Tapi ini jadi vintage. Bagus banget. Brandy juga. Ini new collection. Bentuknya lucu. Kotak. Muat-muat HP aja. Ini bling-bling Gucci. Saya pakai juga buat kalau mau. Rada-rada bling-bling. Nah viewers, tadi kita sudah lihat beberapa koleksi tas saya. Dan saya sekarang akan kasih tahu lagi beberapa koleksi yang lain. Yuk kita lihat. Kalau satu brand itu kan memang ciri khasnya modelnya begini gitu ya. Cuma dari ininya beda-beda kulitnya atau apanya. Cuma ada satu brand lagi modelnya beda-beda gitu. Cuma saya milih tuh yang limited. Yang nggak pasaran lah.